Gubernur Jambi, Al-Haris, akhirnya menutup sementara tambang-tambang batubara yang beroperasi di Provinsi Jambi. Al-Haris minta Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi bersama Balai Jalan Nasional memperbaiki jalan nasional yang rusak. Penutupan tambang-tambang batubara itu disampaikan Al-Haris Rabu tanggal 1 Maret tahun 2023. Penutupan dilakukan sampai pembangunan jalan khusus angkutan batubara rampung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah dan selamat tercurah untuk mengginda Rasulullah SAW. Mencermati kondisi Provinsi Jambi terkait dengan terjadinya kemacetan di ruas jalan nasional dari Sarang Langun menuju ke Jambi. Khususnya di wilayah Matanghari dari kemarin sore, tadi malam, dan sampai hari ini. Maka saya mengambil langkah-langkah. Yang pertama, pada seluruh pemegang iuk atau pengusaha tambang untuk sementara waktu tidak mengadakan angkutan dari mulut tambang sampai ke jalan ataupun ke ruas jalan nasional itu. Yang kedua, selama masa sementara tidak ada angkutan ini, kami sudah memerintahkan Dinas PU dan Balai Jalan untuk segera menutupi lubang-juruh lubang jalan yang rusak diantaranya ruas jalan di Tembesi. Ada lebih kurang setengah kilo yang luar biasa rusaknya. Yang kedua, ruas jalan di Seridani. Ada satu kilo, saya betul-betul sebagai pemimpin Musi Jambi merasa ini adalah kewajiban saya untuk mengurus ini semua. Walaupun tidak sepenuhnya kewenangan saya, karena izin batubara, kuota batubara bukanlah dari gubernur yang mengeluarkan. Termasuk juga jalan nasional ini, juga kalaulah kami jalan provinsi, sudah lama mungkin kami tutup sementara waktu, tapi karena ini jalan nasional dan tidak ada kami punya kewenangan untuk menutup jalan tersebut. Karena itu, saya mohon maaf ke seluruh masyarakat Pemimpin Musi Jambi atas kejadian ini, izinkan kami beberapa hari ke depan meminta Dinas PU dengan Balai Jalan fokus menangani ruas-ruas yang mengalami lubang-lubang dan rusak. Nah, mudah-mudahan kita berharap nanti bulan Ramadan ini lancar semuanya dan masyarakat juga semua lancar aktivitasnya dan batubara kita juga bisa tidak ada masalah nanti di Jambi ini. Menjelang, menjelang selesainya jalan khusus. Kemacetan lalu lintas akibat angkutan batubara, membuat masyarakat Jambi marah karena mempengaruhi perekonomian dan memakan korban jiwa.